Pertama kalinya, Sukirman, dan petani di pedukuhan pondok suruh di Momartani panen ubi jalar lokal jenis Aceh Putih. Komoditas palawija ini ditanam sebagai alternatif pengganti jagung atau cabai yang harga jualnya seringkali anjlok tak terduga. Menanam di lahan seluas seribu meter persegi, Sukirman bisa mendapatkan hasil panen sebanyak 1,4 ton dengan nilai uang Rp2.800.000. Itu tujuan kami untuk alternatif tanaman yang lain. Karena pengalaman tahun kemarin, sini banyak tanaman jagung. Nah, tanaman jagung itu harganya relatif stabil. 1.000 meter itu harganya sekitar Rp2 juta. Budi daya ubi jalar lokal dinilai menguntungkan karena biaya produksinya yang rendah. Bisa ditanam di musim kemarau dan musim hujan dengan gangguan hama yang minim. Sementara pasar masih terbuka luas, bahkan hingga kemanca negara. Mukhawan Jendana TV mengambarkan.